Halo para pecinta battle trulevans dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dengan perjalanan dari mang oyan kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah memasuki babak final bersama dengan 7 orang lainnya hal ini benar-benar merupakan sebuah kejutan dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa memasuki tahap ini Sumey di kejauhan juga pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya dengan hati yang terguncang sosoknya pada saat ini benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat kemampuan alkemis Xiaoyan ini benar-benar diluar apa yang pada saat sebelumnya dibayangkan oleh Sumey jika Xiaoyan bisa menyempurnakan ramuan dengan kesulitan yang tinggi seperti di kompetisi tahap kedua tentu saja akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan ramuan yang pada saat sebelumnya mereka inginkan Sumey pada saat ini benar-benar merasa bingung dan mulai bergumam dengan suara yang rendah sosoknya berkata mungkinkah Xiaoyan pada saat sebelumnya melakukan pemurnian dengan sengaja diperlambat namun mengapa ia menyanyiakan waktu dengan sengaja dan apakah ia pada saat ini sedang menunda waktu tetapi jika difikirkan kembali sepertinya ia tidak memiliki alasan untuk menunda waktu ketika berpikir pada tahap ini Sumey pada akhirnya segera tersadar dan mulai kembali bergumam dengan sedikit terkejut sosoknya lanjut berkata mungkinkah pil untuk memperbaiki tubuh ini merupakan petunjuknya namun kedua wanita di samping Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak terluka mungkinkah Xiaoyan pada saat ini sedang menunda waktu dan menunggu seseorang yang terluka parah untuk pulih dari lukanya Xiaoyan tidak terburu-buru pergi dari tempat ini dan Xiaoyan benar-benar sengaja tinggal di tempat ini yang diinginkan oleh Xiaoyan ini sepertinya hanyalah waktu yang cukup lama dengan begitu maka Xiaoyan akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk menunggu sosok yang akan pulih sepertinya dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan lagi takut sama sekali bahkan jika berhadapan dengan Sumey dan yang lainnya jika seperti dugaannya maka orang ini benar-benar telah memiliki rencana yang lebih tinggi ia juga bahkan tidak ragu-ragu mengekspos jantung api di dalam kompetisi dengan begitu maka pada saat ini pasti akan ada banyak alkemis yang mengincar Xiaoyan mungkinkah rencana pengeksposan jantung api ini juga benar-benar berada di dalam rencananya sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga perbincangan di antara para alkemis yang telah gagal mereka pada saat ini menatap ke arah delapan pilar yang ada semua informasi mengenai sosok-sosok yang berada di delapan pilar pada saat ini terungkap kehadapan semua orang begitu melihat semuanya pada saat ini semua orang berpikir bahwa kompetisi ramuan ini akan cukup menarik sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedang duduk bersilak dan tiba-tiba sebuah suara transmisi jiwa segera memasuki fikiran Xiaoyan suara tersebut berkata bahwa mereka kembali bertemu Xiaoyan tiba-tiba mengangkat ke lapaknya dan segera melihat kesekeliling dengan heran begitu Xiaoyan menatap keseberang Xiaoyan melihat dua sosok yang familiar di hadapannya Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat Lingfei dan Fengchan dan Xiaoyan tidak bisa mengingat nama mereka Xiaoyan hanya bisa sedikit tersenyum dan berkata ternyata mereka berdua juga berada di sini menangkapi hal tersebut Lingfei pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dunia psikis mereka sering datang untuk berpartisi sapi dalam kompetisi alkemis namun sesungguhnya yang paling mengejutkan adalah keberadaan Xiaoyan di tempat ini Xiaoyan benar-benar selamat dari pengejaran aliansi Doshian dan hal tersebut sungguh luar pinasa Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum canggung sebelum akhirnya berkata bahwa aliansi Doshian memang berhasil membunuh Xiaoyan pada saat itu namun sangat disayangkan seseorang benar-benar telah menyelamatkan hidup Xiaoyan Lingfei pun sedikit tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki keberuntungan selain itu ia juga ingin tahu bagaimana Xiaoyan bisa mendapatkan api keabadian di tubuhnya alam spiritual juga telah mencarinya pada saat itu dan ternyata nyala api yang mengerikan ini telah ditundukkan oleh Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai jantung api ini Xiaoyan hanya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya beruntung bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang suara tersebut berkata bahwa kompetisi terakhir akan segera dimulai semua orang seketika mulai mendengarkan dengan cermat suara yang terus-menerus bergema di udara suara tersebut lanjut menjelaskan bahwa kali ini mereka akan memurnikan pil pengumpul jiwa sembilan bukaan resep pil ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang dan mereka yang berhasil menyempurnakannya akan diberikan peringkat berdasarkan nilai untuk menjadi juara juara dari kompetisi ini akan mendapatkan 5 miliar oleh Jin Ki selain itu mereka juga akan mendapatkan akuisisi dari istana pengobatan surgawi batas waktu yang akan diberikan kepada mereka untuk melakukan pemurnian adalah 20 tahun begitu kata-kata ini terdengar 8 sinar cahaya segera menyapu ke arah pilar 8 sosok segera mengangkat lapak tangannya dan menangkap cincin penyimpanan cincin ini berisi resep serta bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan tersebut sementara itu banyak sosok yang menonton kompetisi ini pada saat ini hanya bisa mendesis dingin bagi seorang alkemis yang telah mencapai level ini pil pengumpul jiwa sembilan bukaan bukanlah sesuatu hal yang asing bahkan meskipun mereka tidak mengetahui resep dari pemurnian ini namun nama obat ini saja sudah bisa membuat orang merinding banyak perbincangan yang beredar di sekitar setelah mengetahui bahwa pil yang ingin dimurnikan adalah pil pengumpul jiwa sembilan bukaan salah seorang di antara mereka bergumam bahwa meskipun pil pengumpul jiwa sembilan bukaan ini masihlah ramuan tingkat dewa tingkat kesulitannya benar-benar berada di level yang sangat tinggi ramuan ini memiliki efek khusus dimana akan membantu orang yang mokat di dalam pertempuran setelah kehilangan raganya jiwanya akan dapat memasuki pil pengumpul jiwa sembilan bukaan ini jika tubuhnya tidak hancur total itu juga bisa melindungi jejak jiwa agar tidak sepenuhnya musnah singkatnya pil ini benar-benar akan bisa memberikan efek dan kesempatan untuk beregenerasi semua orang pada saat ini benar-benar terkejut setelah mengetahui fakta ini bahkan Lingfei dan Fangchan di kejauhan pada saat ini benar-benar mengerutkan kening jelas sekali terlihat bahwa mereka juga pada saat ini benar-benar merasakan kesulitan dalam ramuan ini Lingfei pada saat ini segera mulai berbicara dengan transmisi suara suara ini bisa didengar oleh Fangchan dan Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini mulai menjelaskan Lingfei menjelaskan bahwa ramuan ini perlu dimurnikan dengan 19.999 jenis bahan obat setiap bahan obat juga perlu dimurnikan dengan hati-hati dan hal yang paling penting adalah ketika ramuan tersebut dibentuk mereka harus menanggung beban dari sembilan pil lightning yang semakin lama semakin kuat selain itu jika kekuatan spiritual belum mencapai ranahnya hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bisa ikut serta di dalam proses pemurnian mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk sambil berfikir dan bergumam ternyata sepertinya pil ini benar-benar sangat sulit untuk dimurnikan Lingfei pada saat ini menghelak nafas dan lanjut berkata bahwa bahkan jika Xiaoyan memiliki jantung api tidak mudah untuk bisa menyempurnakan ramuan tersebut terlebih lagi jika ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memurnikan pil ini maka hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berhasil mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mengangkat bahu dan bergumam jika begitu permasalahannya maka sepertinya Xiaoyan hanya perlu menyerah setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sekeliling dan menyadari bahwa semua orang pada saat ini benar-benar terlihat frustasi hanya Xiaoyan sendiri yang pada saat ini terlihat tenang karena Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui kesulitan ini Xiaoyan juga tidak mengetahui pil apakah itu dan Xiaoyan pada saat ini juga bingung untuk berekspresi seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini semua orang masih terus berdiam diri sambil merumuskan permasalahan ini banyak sosok juga pada saat ini benar-benar menatap ke arah delapan sosok yang berada di atas pilar sesaat kemudian pada akhirnya api seketika berkobar satu demi satu di antara delapan pilar pil pengumpul jiwa sembilan bukaan ini memiliki resep oleh karena itu terlihat lebih sederhana daripada kompetisi putaran kedua oleh karena itu tidak perlu banyak waktu bagi semua orang untuk memahami resep-resep dari ramuan tersebut Lingfei dan Feng Chan juga pada saat ini mengelurkan telapak tangan masing-masing dan memulai proses pemurnian api putih keperekan pada saat ini seketika menyala di hadapan masing-masing Lingfei terlihat sedikit gugup karena Lingfei benar-benar tidak yakin akan bisa memurnikannya sementara itu Feng Chan pada saat ini terlihat lebih tenang dan optimis menyadari Lingfei yang pada saat ini gugup Feng Chan pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Lingfei suara ini juga dapat didengar oleh Xiaoyan ketika sosoknya berkata bahwa tidaklah menjadi permasalahan apakah pemurniannya berhasil atau tidak meskipun pil pengumpul jiwa sembilan pembukaan ini sulit jika berhasil dimurnikan maka itu akan sangat bermanfaat untuk pemurnian obat selanjutnya hanya ketika dihadapkan dengan obat mujarab barulah seseorang benar-benar akan bisa meningkatkan kekuatannya oleh karena itu jangan khawatir tentang hasilnya dan lebih baik berkonsentrasi untuk prosesnya mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini mengangguk karena itu juga lah yang pada saat ini dipegang oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak terlalu memperdulikan keberhasilan dari pemurnian ini tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit harapan mengingat hadiah dari kompetisi ini benar-benar sangat besar Xiaoyan pada akhirnya memantapkan dirinya dan kembali fokus pada proses pemurnian Xiaoyan mencupit dagunya dan pada saat ini bergumam bahwa akan sangat merepotkan untuk memurnikan begitu banyak bahan obat jika ada banyak api yang bisa digunakan secara bersama-sama maka hal itu akan dapat meningkatkan kecepatan dengan signifikan bahkan meskipun Xiaoyan gagal di tahap percobaan pertama maka Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk menebusnya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa api keabadian sudah terungkap kehadapan publik hal itu pasti akan menimbulkan banyak masalah dan memancing banyak orang yang menginginkan api abadi jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan segera kembali mengekspos jantung api lainnya Xiaoyan berniat untuk membuat orang-orang yang mendambakan jantung api dari Xiaoyan merasa putus asa dengan adanya dua jantung api maka mereka benar-benar tidak akan berani berpikir untuk merebut jantung api Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum tipis dan segera berbicara perlahan bahwa kali ini adalah giliran dari 10 api iblis begitu Xiaoyan mengelurkan telapak tangannya nyala api pada saat ini segera keluar dari tubuhnya banyak pasang mata yang pada saat ini masih tertuju kepada Xiaoyan setelah apa yang dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya namun ketika jantung api yang keluar kali ini tidak berwarna hitam semua orang kembali melontarkan pandangan yang dipenuhi dengan keterkejutan api yang keluar dari lengan Xiaoyan ini berwarna ungu merah dan tekanannya juga cukup kuat banyak perbincangan seketika meledak di kerumunan ketika mereka bertanya mengapa warna api ini berubah lagi sepertinya nyala api ini benar-benar berbeda dari nyala api hitam sebelumnya namun meskipun begitu ia pada saat ini masih merasa ada rasa tertekan yang kuat dari nyala api tersebut sementara itu di sisi lain di tujuh pilar yang tersisa sosok-sosok yang baru saja memurnikan ramuan pada saat ini juga dikejutkan oleh api dari Xiaoyan tekanan yang dipancarkan dari api Xiaoyan ini benar-benar membuat api mereka seketika menciut Lingfei dan Feng Chan pada saat ini juga benar-benar melotot merasakan api yang dilonjakan oleh Xiaoyan mereka telah memperhatikan Xiaoyan sejak lama dan tahu bahwa Xiaoyan memiliki jantung api peringkat ketiga dengan hal ini saja Xiaoyan benar-benar sudah mengejutkan mereka sementara itu Huang Kuo dan Zhang Xian keduanya juga ternyata pada saat ini melaju ke kompetisi final mereka yang juga merasakan kekuatan api Xiaoyan pada saat ini ikut melotot di hadapan Xiaoyan 10 api iblis pada saat ini berkobar orang-orang yang berada di pilar pada saat ini benar-benar menatap ke arah Xiaoyan secara bersamaan mereka bisa merasakan bahwa api yang pada saat ini mereka lonjakan seolah-olah sedang memuja api ungu merah milik Xiaoyan perbincangan juga melonjak di antara mereka ketika bertanya api macam apakah ini jika ini adalah api abadi seharusnya api ini akan memiliki warna hitam menanggapi hal tersebut sesosok lainnya pada saat ini segera menganggukan kelapanya sosoknya juga lanjut bergumam bahwa api ini juga memiliki rasa penindasan yang kuat mendengar hal tersebut Lingfei dan Feng Chan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan Feng Chan pada akhirnya segera sedikit tersadar dan mulai bergumam sosoknya berkata bahwa sepertinya ia pernah membaca tentang api ini di buku-buku kuno api ini dapat dibagi menjadi 10 api yang masing-masing memiliki ranahnya sendiri api ini dapat dibagi menjadi 10 api yang masing-masing memiliki ranahnya sendiri jika ia mengingat dengan benar api ini juga merupakan jantung api yang berada di peringkat ke-9 yakni 10 api iblis mendengar gumaman ini Lingfei seketika terengangak dan bertanya apakah mungkin itu bisa dilakukan jika begitu permasalahannya maka dengan kata lain selain dari memiliki jantung api peringkat ke-3 Xiaoyan juga memiliki api iblis peringkat ke-9 mungkinkah Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki dua jantung api sekaligus Feng Chan pada saat ini seketika menganggukkan kelapanya sosoknya lanjut berkata bahwa sekarang tampaknya memang seperti itu Xiaoyan memiliki dua jantung api pada saat yang bersamaan tidak mengherankan kepala istana Shu Mei secara pribadi mengantar Xiaoyan ke sini mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan Lingfei pada akhirnya segera kembali mengirimkan transmisi suara ke arah Xiaoyan sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan memiliki dua jantung api mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan acuh tak acuh ketika berkata bahwa Xiaoyan punya tiga Lingfei pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata ngeri dan meminta Xiaoyan untuk jangan terburu-buru pergi setelah kompetisi selesai ia tidak menyangka bahwa akan ada hal luar binasa yang ditunjukkan oleh Xiaoyan menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sementara Feng Chan pada saat ini kembali memfokuskan diri kepada proses pemurnian transmisi suara sebelumnya hanya ditujukan kepada Lingfei yang bertanya kepada Xiaoyan sementara itu di sisi lain Shu Mei di platform tinggi juga pada saat ini bergetar hebat matanya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan Shu Mei juga pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan memiliki dua jantung api sosoknya tanpa sadar bergumam dari manakah asal dari orang ini Shu Mei pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat tidak ada yang berani membayangkan bahwa satu orang akan bisa memiliki dua jantung api mengingat seluruh sejarah dari dunia sensi tidak mungkin bagi seseorang memiliki dua jantung api pada saat yang bersamaan kemungkinan seperti ini benar-benar dapat digambarkan hanya sebagai sebuah keajaiban pikiran Shu Mei pada saat ini mulai goyah ketika ia menyadari hal tersebut jika Xiaoyan memiliki dua jantung api dan mengungkapkannya ke publik bukankah Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mengingatkan semua orang bahwa Xiaoyan tidak akan mudah untuk dihadapi Shu Mei pada akhirnya hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpercayaan di matanya sementara itu sosok pria berjubah besar juga pada saat ini segera menyipitkan matanya hatinya pada saat ini benar-benar terguncang dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu namun sesaat kemudian dibalik jubahnya si pria pada saat ini sedikit tersenyum sosoknya bergumam bahwa akan lebih baik jika ia pada saat ini menahan diri terlebih dahulu sosoknya harus mencari bantuan untuk bisa menghadapi Xiaoyan setelah kompetisi begitu selesai berbicara selip batu giok seketika muncul di tangannya dan sosoknya segera menghancurkan selip batu giok tersebut seberkas cahaya seketika terbang menuju ke hampaan bersamaan dengan si pria yang pada saat ini kembali menundukkan kelapanya sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah berkonsentrasi pada proses pemurnian 10 api iblis di hadapan Xiaoyan pada saat ini menyala dengan terang Xiaoyan melambaikan tangannya dan banyak bahan obat dengan cepat dimurnikan di bawah kendali tepat Xiaoyan api yang Xiaoyan keluarkan juga pada saat ini terlihat stabil dan kuat Xiaoyan telah melihat resep dari pil pengumpul jiwa 9 bukaan dan Xiaoyan telah memiliki gambaran tentang kesulitan memurnikannya Pertama-tama jumlah dari bahan obat yang dibutuhkan benar-benar terlalu banyak dan ini merupakan sebuah kesulitan Selain itu pencampurannya juga benar-benar sangat rumit di antara satu dan lainnya Selanjutnya Xiaoyan harus berhadapan dengan 9 pil lightning dan secara umum kerumitan dari memurnikan ramuan ini benar-benar tinggi Selain itu waktu juga benar-benar akan menjadi faktor penentu dalam proses pemurnian Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiaoyan terus-menerus berfokus pada proses pemurnian Sementara itu di sisi lain di platform yang tinggi Xiu Mei sedang berbincang-bincang dengan Li Song San dan yang lainnya Setelah ketiga sosok meminum pil pengusir racun api yang dimurnikan oleh Xiaoyan Racun api di tubuh mereka telah sepenuhnya dihilangkan Li Song San pada saat ini bertanya kepada Xiu Mei apa yang selanjutnya harus mereka lakukan Ia khawatir permasalahan ini akan menjadi semakin sulit untuk dihadapi Orang ini tidak hanya memiliki api abadi tetapi juga memiliki 10 api iblis Namun meskipun begitu kekuatan orang ini masih sebatas dogat bintang 5 Tampaknya pertama-tama mereka harus fokus terlebih dahulu pada proses persuasi Jika bocah ini tidak mau maka terpaksa mereka harus menghabisinya Menanggapi hal tersebut Sumi pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara Sosoknya berkata apakah mereka tahu apa yang diinginkan bocah tersebut dari pil untuk memperbaiki tubuh Semua orang pada saat ini menggelengkan kelapanya sementara Sumi lanjut mulai menjelaskan Sumi berkata bahwa ia juga sejujurnya tidak tahu Tetapi ia telah mengirim seseorang untuk memeriksa semua ini Dikabarkan ada seorang pria yang memasuki istana ramuan bersama dengannya Namun pria ini tidak terluka oleh karena itu Ia pada saat ini sedang mencari tahu siapakah sosok yang sedang ingin dipulihkan Dengan banyaknya obat yang diminta oleh Xiaoyan Tentu saja hal tersebut menunjukkan orang ini memiliki luka parah dan kekuatan fisiknya sangat kuat Selain itu tidak mungkin juga Xiaoyan tidak menyadari bahwa jantung api yang baru saja ia ekspos akan menarik banyak alkemis Ia pada saat ini benar-benar bertanya-tanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan ini Mungkin saja ia mengekspos dua jantung api untuk memberi tahu kepada semua orang Agar mereka jangan berani mendekati Xiaoyan Dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Hal itu juga menimbulkan fakta bahwa Xiaoyan tidak takut kepada siapapun Tampaknya semua ini juga telah diperhitungkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh gegabah dalam melakukan tindakan berikutnya Mendengar hal tersebut Li Songshan pada saat ini segera kembali bergumam bahwa jika mereka tidak menghabisinya Dari manakah mereka akan dapat menemukan 30 miliar orijin ki? Semua orang seketika terdiam sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Li Songshan Sementara itu Shumei segera berkata agar mereka semua jangan khawatir Hal ini tidak akan berdampak buruk bagi mereka setelah Xiaoyan mengungkapkan jantung api Pada saat ini mungkin bukan hanya mereka yang ingin mengambil tindakan terhadap Xiaoyan Tampaknya akan ada banyak alkemis yang akan menghabisi Xiaoyan karena menginginkan jantung api Oleh karena itu mereka hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi Mereka akan segera mengambil tindakan pada saat-saat kritis untuk mendapatkan keuntungan Semua orang pada saat ini hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Shumei Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini melakukan proses pemurnian dengan lancar Sepuluh api iblis pada saat ini dapat memurnikan ramuan obat bersama-sama Setiap nyala api dari sepuluh api iblis pada saat ini dikontrol secara mandiri Dengan begitu hal ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual Xiaoyan Selain itu dengan hal ini Xiaoyan juga dapat memurnikan bahan obat sepuluh kali lebih cepat jika dibandingkan dengan orang lain Xiaoyan terus-menerus menggunakan sepuluh api iblis untuk menggabungkan bahan obat satu sama lain Dalam proses ini kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini sedikit meningkat Namun masih sulit bagi Xiaoyan untuk bisa membuat terobosan dalam kekuatan spiritualnya Waktu pun terus berlalu dan bersamaan dengan ketujuh orang yang tersisa di pilar selesai memurnikan bahan obat Xiaoyan pada saat ini telah memasuki proses penggabungan Cairan yang seukuran manusia pada saat ini benar-benar telah terbentuk dan melayang di hadapan Xiaoyan Ini adalah cairan obat yang paling banyak yang pernah dibentuk oleh Xiaoyan Melihat cairan obat yang begitu agung tergantung di hadapannya Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Di bawah kendali apinya suhu seketika meningkat dan cairan obat secara bertahap mulai memanas dan mendidih Sementara tujuh sosok yang tersisa masih memadukan bahan obat yang dimurnikan Xiaoyan pada akhirnya sudah mencapai proses akhir dari pemurnian Xiaoyan pada saat ini hanya tinggal menjalani langkah pembentukan pil Tanpa terasa Xiaoyan telah menghabiskan waktu 10 tahun untuk bisa sampai ke tahap ini Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa proses terakhir ini juga akan membutuhkan banyak tenaga dan waktu Selain itu masih akan ada 9 pil lightning yang benar-benar membuat Xiaoyan merasakan banyak tekanan Pemurnian Xiaoyan yang cepat ini juga benar-benar telah mengejutkan semua orang yang hadir Bola cairan besar di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini mulai mengembun dan terus menerus menjadi semakin kecil Langkah ini tampak terlihat sederhana dengan Xiaoyan yang menghabiskan waktu sekitar 5 tahun Cairan obat di dalam nyala api pada akhirnya segera berubah menjadi seukuran ibu jari Memperlihatkan pil muda yang masih tidak beraturan Masih ada waktu 5 tahun yang tersisa sebelum akhir dari kompetisi dan waktu benar-benar hampir habis Peluang keberhasilan bagi 7 orang yang tersisa benar-benar sangat tipis Tampaknya di dalam kompetisi ini hanya Xiaoyan lah yang akan menjadi satu-satunya harapan yang berhasil memurnikan ramuan Xiaoyan pun terus fokus meninggalkan semua orang dan melanjutkan proses pemadatan pil Sementara itu ketujuh sosok yang tersisa pada saat ini mati-matian memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya Xiaoyan juga pada saat ini masih mengerutkan kening karena menjelang akhir Xiaoyan pada saat ini harus semakin berhati-hati dan tidak boleh terburu-buru Beberapa tahun pada akhirnya segera berlalu dan di atas kelapa Xiaoyan pil lightning pada akhirnya muncul Melihat sekeliling semua orang juga pada saat ini sudah mencapai tahap untuk pembentukan pil muda Namun tampaknya waktu yang diberikan kepada mereka hampir habis dan tidak mungkin bagi pil lightning untuk muncul Dengan begitu maka pemurnian mereka dapat dikatakan tidak akan berhasil Begitu awan petir muncul di atas kelapa Xiaoyan keheningan dari platform juga pada saat ini kembali pecah Kebisingan pada saat ini menyebar dengan semua orang yang memiliki mata berbinar Sudah sangat jelas dapat terlihat bahwa di dalam kompetisi terakhir ini Hanya ada satu dari delapan orang yang dapat memurnikan pil pengumpul jiwa sembilan bukaan Semua orang pada saat ini benar-benar tidak meragukan bahwa Xiaoyan lah yang akan keluar menjadi juara dari kompetisi ini Terima kasih telah menonton!